So let's turn it on Foodies, cantik scare girl kayaknya lagi nyasar deh tuh Deket-deket kawasan gorogol Jakarta Barat nih kayaknya nih foodies Nah daripada bingung, mending calling mama aja Otel ini minta jemput Halo ma Halo iya sah Aduh mami gimana sih Katanya tadi mau jemput Udah mendung loh mau hujan, masa harus naik bajaj Mami lagi makan basuh Oh Makan di tempat itu Iya tempat yang biasanya Yaudah deh aku samperin ya Tungguin Aduh foodies si mami katanya lagi nyemil makanya gak bisa jemput aku Penasaran banget gak sih dia kira-kira lagi makan apa Yuk foodies kita langsung samperin aja Foodies kalau gerobak basuh sih semuanya sama aja ya Nah yang ngebeda ini ada di temen makan basenya Yang disini pakenya ketupat foodies Wih agak lain dan unik nih emang ya Nah pak ini basuhnya ada isiannya apa aja Isi daging ada isi telur Oh oke mantap Kalau gitu saya mau coba yang isi telurnya satu sama yang daging-dagingnya yang kecil Untuk mie nya ada apa aja nih Ada soun ada turun ada mie Oke kayaknya aku mau yang soun aja Komplit lengkap pakai bawang goreng sama bawang-bawangan yang lainnya Ini saya liat ada ketupat ya Oh pakai ketupat juga nih pak Oke boleh deh pak aku mau coba pakai ketupat sama ada tetelannya Oke pokoknya pesanan aku komplit lengkap kayak tadi ya pak Satu porsi basuh kupat ada pilihan daging atau telur kayak biasa Plus bisa nambah tetelan nih kalau kamu doyan Terus ada juga tulang muda yang dimasak terpisah foodies dan dicincang dulu sesaat sebelum disajikan Ajib banget kan Sip kalau semuanya udah ngumpul di dalam mangkok tinggal dikuahin deh tuh foodies Udah selesai nih pak? Udah Oke makasih banyak pak Aku sekarang langsung mau cobain foodies Tadi keliatan enak banget kan Bakso pakai ketupat Pakai tetelan Elak sih Aku bener-bener udah sabar untuk cobain Keliatannya enak banget dan yang jelas udah wangi banget sih dari sini Selain basuh kupat Persis sampingnya ada mie ayam dan spesialnya pakai pangsit rebus Buat bumbunya nih ada lada, minyak, sayur dan juga penyedap untuk dicampur bersama pangsit dan mie ayamnya Tinggal rebus deh tuh foodies sampai tingkat kematangannya selesai selera masing-masing ya Kemudian angkat dan adik-adek deh Terakhir kasih sayur rebus, bawang goreng, ayam cincang dan yang beda nih bisa dipakain keremesan di atasnya Wih mantep kan Seporsi mie ayam ini harganya mulai dari 15 ribu aja Enak banget foodies Kalo makan bakso pake nasi itu kan biasanya cenderung lebih berantakan ya Karena nasinya itu dimana-mana Tapi kalo pake ketupat ini enak banget Karena dia tuh kayak makan nasi yang udah padet dan dikasih kuah Rasanya tuh jadi asin, gurih Dan aku mau tambahin sambal karena aku suka pedes Kuah versi orinya aja udah endulita banget Apalagi kalo udah diracek pake sambal, cukup, plus kecap Beuh, 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 semakin nampol deh tuh Ya gak cantik Lebih mantep lagi foodies Apalagi hari ini mendung-mendung gitu Makan bakso yang masih anget, masih panas Pake lontong, pake ketupat Enak banget tuh Tuh foodies, buat kalian yang masih ragu kan Ternyata duit bakso sama ketupat itu akur banget loh Cucu banget rasanya di lidah Hmm, bener-bener rasa dagingnya itu berasa banget Dagingnya tuh gak pelit foodies Tuh, bisa liat sendiri kan Wah, parah sih foodies Enak banget rasanya tuh gurih Asinnya tuh pas banget Dan yang paling penting kayak aku bilang tadi ya Dagingnya gak pelit Bahso kupatnya approve Oke, next kita senggol mie ayamnya Iya kan Nah, kalo cantik sih katanya nih Sukanya makan mie banjir foodies Jadi kuanya lebih banyak dia Minya panjang-panjang banget Kenyol Dan yang pastinya minyaknya itu rasanya gurih Dan berasa banget gitu foodies Rasa ayamnya Hmm, asinnya juga kalo menurut aku pas Wah, ini enak banget sih foodies Lanjut dipakein sambal dan temen-temen ya Hmm, rasanya emang nikmat banget deh Apalagi dipakein krio kayak begini Sensasi makan mie ayamnya tuh jadi beda banget Si krio-krio yang kecil itu Menurut aku pas banget nih makannya sama mie yang kenyal ini Karena dia nambahin tekstur di mulut Rasanya tuh krio Tapi kenyal, asin, gurih Dan yang terutama minyak-minyaknya itu sih Yang bikin aku tuh suka banget sama mie ayam Eh, basenya mantep nih Mie ayamnya sedap Tunggu apa lagi nih foodies Yuk mari gas ngang yuk kita kesini ya Haha, murut dan lidah siap-siap nih foodies Buat dimanjakan sama baso dan mie ayam yang unik Dan pastinya berbeda Plus lazis Hahaha Itu dia foodies Makan receh, menu receh Tapi rasanya gak recehan Sampai jumpa